Tapi saya secara pribadi sih punya pendapat Ada hal yang saya tekankan ya Ada tiga hal setidaknya sebagai seniman itu kita harus lakukan Halo sobat itu semua Kembali lagi di Sudah Di Artawan channel dalam acara musik Ngobrol itu asik Hari ini saya berkesempatan lagi ngobrol sama Bapak Ketut Endrawan Halo Buat kalian yang kenal dengan beliau Boleh nih komen di bawah Oke Apakah entah itu temannya, angkatannya atau Pokoknya kenal dengan beliau komen aja langsung Sebelumnya saya mau jelasin sedikit ini tentang Pak Tut ini Nah ini saya baca aja ya biar gak salah ini Pak Tut Pak Tut Endrawan ini lahir di Kelungkung tanggal 12 Maret 1974 Nah beliau adalah seorang seniman sekaligus guru visual art Di salah satu sekolah internasional yang ada di Denpasar Habis itu beberapa karya beliau yang pernah meraih penghargaan itu Nih Finalist Indofood Art Award Indonesia tahun 2003 Betul Yang kedua itu Finalist Jakarta Art Award Indonesia tahun 2008 Dulu sih saya pernah ngobrol juga sama Pak Tut itu tentang kalau gak salah Tentang lukisan abstrak Pak Tut ya Betul Nah nanti kalau kalian mau nonton videonya nih ada di pojok sebelah sini oke Nah kali ini Saya mau ngobrol lagi sama Pak Tut Tentang jurusan art Itu nanti lulusannya bisa jadi apa aja sih Nah itu Jadi buat kalian yang tertarik dengan obrolan kita Jangan sampai skip Pokoknya dengerin terus Oke Pak Tut gimana nih kabar nih Pak Tut Kabar baik kebetulan sekarang lagi liburan Ya liburan kenaikan kelas Ya banyak waktu untuk bersama keluarga dan studio Sebelumnya saya mau tahu tentang latar belakang pendidikannya Pak Tut nih Pendidikan ya Iya Oke Kalau saya dari kecil dan dibesarkan di desa di Kelungkung Saya menamatkan SD dan SMP di Kelungkung Oke Kemudian yang menarik saya melanjutkannya setelah SMP itu karena saran dari seorang guru seni rupa saya di sekolah Guru kesenian saya disarankan untuk sekolah di sekolah menengah seni rupa Akhirnya saya melanjutkan di SMSR Batu Bulan waktu itu namanya sekolah menengah seni rupa Sekolah menengah Kejuruan seni rupa Lanjut setelah itu saya melanjutkan ke pendidikan sarjana mengambil jurusan seni rupa juga Dengan program seni seni murni Di program di PSRD UNUD dulu namanya sekarang sudah gabung menjadi Isi dan Pasar Dulu Isi dan Pasar itu terbentuk oleh dua institusi PSSRD atau program studi seni rupa dan desain Universitas Udayana Dan sekolah tinggi seni STSI sekolah tinggi seni Indonesia Indonesia Dua institusi seni ini bergabung menjadi Isi dan Pasar Dan Pasar yang sekarang Oh itu Ini kalau boleh tahu angkatan tahun berapa nih Pak Rony Kalau saya angkatan sekolahnya itu tahun 1994 kemudian saya menamatkannya tahun 1999 Tahun 1999 Nah buat teman-temannya angkatan tahun sekian nih Boleh-boleh komen nih mungkin ada cerita-cerita unik sama Pak Tud mungkin lah Boleh-boleh Boleh di komen lah Pak Tud ini karena saya kenal Pak Tud juga lumayan lama tahun 2010 kalau nggak salah saya ketemu Pak Tud di sekolah juga Sebagai kolega Ya kita ngobrol banyak juga terus saya juga tertarik tentang kreatif karya kreatif seorang seniman dan segala macam Menurut Pak Tud pribadi nih Pak Tud seniman itu apa sih sebenarnya Pak Tud? Seniman secara umum kan itu adalah seseorang yang menekuni dalam proses penciptaan karya seni Oke Oke karya seni Intinya dia seniman itu melingkup seperti perupa seniman seni rupa ada pemusik seniman musik ada pelukis yang khusus pelukis kemudian ada juga seniman tari Berbagai profesi yang ditekuni dengan melakukan penciptaan karya-karya seni itu disebut seniman Tapi saya secara pribadi sih punya pendapat apa ya Ada hal yang saya tekankan ya ada tiga hal setidaknya sebagai seniman itu kita harus lakukan Yaitu ada ya tiga hal yaitu memahami Memahami Kemudian mengeksplorasi Explore Kemudian perayaan Merayakan Merayakan Menurut saya diawali oleh proses memahami Kita harus paham bidang apa yang kita tekuni Kemudian disini pemahaman termasuk kita memahami apa yang kita ingin ungkapkan Kemudian media-media apa yang kita gunakan Tentunya mencakup pemahaman terhadap konsep seniman berhubungan dengan konseptual Itu dalam memahami Kemudian yang kedua ada usaha eksplorasi Dari apa yang dipahami apa media yang dipakai disana ada usaha eksplorasi untuk menjelajah hal-hal baru sehingga ada usaha untuk menemukan yang inovatif Itu kerja seniman seharusnya menurut saya Ada inovasi disana saya tekankan Kemudian ada perayaan Artinya setelah memahami dan eksplorasi itu adat muara yang harus dilakukan sebagai puncak dari eksplorasi itu sebuah perayaan Yaitu tentu dengan mengkomunikasikan apa yang sudah dicapai lewat pameran bagi seniman rupa mungkin pagelaran bagi seniman tari atau musik atau performance itu seperti itu Nah disana ada proses komunikasi antara seniman dan audiens melalui karya-karyanya Itu sih menurut saya Ternyata artis seni itu terlalu luas ya ternyata ya tidak bisa di terlalu apa istilahnya sangat luas lah seperti itu Nah Pak Tut tadi Pak Tut menjelaskan bahwa Pak Tut akhirnya memutuskan sekolah atau melanjutkan kuliah di sekolah seni Kalau saya lihat istilahnya pradigma di luar sana Kalau menjadi seorang seniman ini nanti bisa menghasilkan apa sih? Mau kerja di mana? Karena kan orang-orang nggak tahu nih kalau kita tamat seni di sekolah seni itu malah pikiran kita sebagai orang awam ya Pak Tut saya pribadi Wah pasti nanti akan jadi seniman atau entah jadi pelukis atau apalah gitu Menurut Pak Tut pribadi punya pendapat nggak nih? Ini kita pendapat pribadi ngobrolnya ya Jadi buat kalian yang punya pendapat berbeda juga boleh komen juga Ikut nimbrung di obrolan kita juga biar bisa jadi masukan lah Nah gimana nih Pak Tut? Oke Kuliah seni nantinya harus jadi seniman Nah begitu maksud saya Saya bisa arahkan ke sana Menurut saya total saya jawab tidak Tidak harus kita jadi seniman ketika kita belajar seni atau kuliah seni Salah satunya iya menjadi seniman Ya Tapi tidak harus Karena banyak jalur yang bisa ditempuh Tapi kembali ke inti pembelajaran ya Ketika kita belajar seni di kampus Di universitas atau institut seni khususnya Di sana kita fokus mempelajari pengetahuan tentang seni yang kita pelajari Baik dalam hal sejarahnya Oke Proses kreatifnya Iya Kemudian pengetahuan alat dan bahan yang kita eksplorasi yang kita gunakan itu sangat penting Nah dari semua itu kita sudah paham Yang penting juga ini elemen dasar Elemen dasar Atau kita sebut elements and principles of art kalau di seni rupa ya Karena saya mempelajari seni rupa Jadi kayak dasar seni rupa dan prinsip-prinsip penyusunan Penyusunan karya seni Itu harus dikuasai Kita paham Kemudian kita fokus kepada media Atau alat yang kita Atau bahan yang kita eksplorasi Kita lakukan eksplorasi Kemudian kita menciptakan sebuah karya kan begitu ya Betul Di sana ketika kita belajar kita paham itu semua Kita pahami Nah ketika kita sudah menjadi sardana Tentu kita punya tanggung jawab kan Ya betul Tentu kita disuda kita dilantik dengan Apa yang kita akan lakukan kedepannya Salah satunya menjadi seniman Ya karena kita punya bekal sebagai orang kreatif yang paham Bagaimana proses kreatif itu terjadi Tapi ada hal lain yang memungkinkan Atau bisa kita temukan Saya salah satunya Sekarang seorang guru Betul Walaupun saya belajar seni itu bukan tujuannya menjadi guru awalnya Tapi ada panggilan jiwa bahwa menjadi guru itu juga hal yang mulia Atau kita bisa ada kontribusi kepada orang lain Salah satunya bisa menjadi guru karena apalagi yang sekolahnya di sekolah keguruan Yang memang diajarkan bagaimana menjadi seorang guru Atau dengan jalur-jalur lain Melalui mungkin workshop bagaimana seorang menjadi guru setelah kita punya ilmu tentang seni rupa itu sendiri Saya rasa tidak harus menjadi seniman Banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh orang sardana seni Mungkin maksudnya Pak Tot itu Tidak selalu kita menjadi seorang seniman Tapi kita bisa menjadi seorang guru Bisa menjadi seorang pembuat karya Kalau dia pemusik mungkin Atau penari Kan dia bisa menciptakan sesuatu Kalau sudah menciptakan karya seni ya Tapi artinya selain menciptakan karya seni Selain menjadi seniman Ada alternatif lain yang kita bisa tekuni dengan ilmu yang kita puasai Salah satu contohnya Sekarang dunia Sangat maju sekalian Informasi dunia digital Seni sebagai entertainment Betul Itu juga banyak hal youtuber Betul Itu yang menggunakan Apa namanya Proses kreatifnya untuk menciptakan video Produknya bukan lukisan atau artwork Tapi video Video Yang bisa dinikmati oleh orang Itu juga bisa menghasilkan Betul Saya ingat Satu orang youtuber Atau seniman Saya tidak tahu background Tapi dia dari Bandung Drawing pencil Nama kontennya Dia membuat video tentang menggambar Atau membuat lukisan Atau membuat drawing Kemudian dikemas secara enak ditonton Dan informatif Itu followers dan penontonnya banyak sekali Wah nah itu Itu salah satu ya Salah satu ya Menggunakan kemampuan Belajar seninya untuk hal yang di luar menjadi seniman Hal-hal kreatif itu sangat dibutuhkan ke bidang-bidang lain Misalnya Desainer itu kan memang dia Salah satu menjadi Sarjana seni itu yang desain Ya Memang sih belajar desain kemudian jadi desainer Desain swartak ya Ya desain misalnya Seorang belajar desain interior Dia menjadi desain interior designer Kemudian belajar graphic design Graphic designer Kemudian ada yang belajar apa Busana Menjadi desain Busana Itu kan desain Tapi Saya belajar seni murni Itu ilmunya bisa diaplikasikan kemana saja Bisa Juga bisa mengerjakan hal-hal desain Ya Yang sifatnya desain Kita paham bagaimana komposisi Bagaimana Color scheme Kemudian Tahu elemen-elemen Kemudian kita bisa menjadi desainer juga bisa Yang kita bisa kuasai At least kita menguasai tekniknya Kemudian kita juga bisa Apa ya Merancang sesuatu dengan kemampuan seni kita Misalnya yang membuat taman Seperti itu Ya Dengan basic seni rupa itu sangat mampu untuk melakukan itu Berarti Peluang besar sekali Itu tergantung dari Apa istilahnya Cara kita memahami Betul Bagaimana Kita bisa Memanfaatkan kemampuan kita Untuk mendapatkan peluang menjadi uang Itu ilahnya patut ya Ya Satu poin lagi kan kita Kalau sekolah seni kan kita dibekali oleh pendidikan Ini ya Salah satu mata kuliah itu Bagaimana kita membangun usaha Dengan kemampuan kita Kita juga menjadi Seorang penguasai Pengusaha Pengusaha Itu tentu bisa Dengan bidang-bidang seni yang kita kuasai Misalnya Kita menjadi Pengusaha kerajinan Membuat krab yang kita bisa jual Apalagi kita Bali sebagai daerah turism Itu krab kita bisa menciptakan karya-karya krab Atau kerajinan yang inovatif Peluang pasarnya sangat Sangat Masih lebar lah Masih lebar Masih potensial lah Nah jadi Jangan selalu beranggapan Kita gak mampu Padahal Alat Ya Semua ada sekarang Tergantung keinginan kita aja Pak Tut ya Betul Pertanyaan selanjutnya Pak Tut Beberapa Entah tahun kemarin Atau beberapa bulan kemarin Saya lihat Ada sebuah buku Yang di sana Mencantumkan namanya Pak Tut sebagai Kurator Bener ya Kalau saya salah Ilustrator Mohon maaf Ilustrator Nah ini Apakah memang ada kerjasama Atau gimana nih Pak Tut Saya mau tahu ini Ini menarik bagi saya Kenapa Ternyata peluang menjadi seorang artis Artis bener ya Kalau gak salah sebutannya Ternyata bisa juga Kerjasama dengan Pembuat buku novel dan segala macam Ini coba bisa dijelaskan Pak Tut Oke Ini salah satu profesi yang bisa kita Ambil Ketika kita punya basic seni rupa Ilustrasi Ilustrator Ilustrator Yang membuat ilustrasi Pekerjaannya Saya basicnya adalah Fine Art Atau Seni Murni Oke Sebenarnya ilustrasi Alumni Pendidikannya adalah Graphic Designer Oke Ada mata kuliah ilustrasi Ada mata kuliahnya Ya Belajar mengilustrasikan sebuah teks Atau Tulisan atau cerita Nah disini Karena saya punya kemampuan Membuat karya visual Karena saya publish artwork di Instagram Kemudian ada juga beberapa Ada teman Yang Memperkenalkan saya seorang autor dari Australia Jadi dia pembuat pencipta puisi Atau Pod Kemudian Dia tertarik untuk memakai saya sebagai ilustratornya Berdasarkan karya-karya saya posting di Instagram Saya disuruh membuat Di awal Saya disuruh membuat karya visual dari menginterpretasikan puisinya Ya Saya bikin Satu dua karya draft Dia sangat setuju dan tertarik Kemudian Berlanjurlah kerjasama itu Oh Nah ilustrator Atau Pembuat ilustrasi Itu Kita punya kemampuan untuk memvisualkan Teks Artinya Puisi itu kan teks Tulisan Tulisan Bisa diimajinasi saja Ketika Dicetak dalam sebuah buku Akan lebih menarik Bukunya Ada karya visual yang mendampinginya Itu Buku pertamanya Ini Judulnya Life The Journey of the Soul Life The Journey of the Soul Itu Kemudian saya membuat karya ilustrasi Dari Sekian Puisi yang ditampilkan di buku itu Saya membuat Kurang lebih 29 Drawings Wow 29 Drawings mengilustrasikan Puisi-puisi si penulis Namanya Rainier Dari Australia Menurut Pak Dut nih Dengan begitu cepatnya Perkembangan Zaman ini Bagaimana Perkembangan sebagai Dari sudut pandangannya Pak Dut nih Untuk kedepannya Orang-orang art ini Atau orang-orang kreatif ini Akan seperti apa nanti kedepannya Pak Dut? Bagaimana seni kedepannya Bagaimana seni kedepannya Ya seni kedepannya Jaman Digital Apa lagi Seni Seni Menurut saya Ini pendapat pribadi saya Seni Kedepannya tidak menjadi sebuah Yang eksklusif ya Yang Dimana dulu seni itu sangat eksklusif Dipahami oleh beberapa orang Tona sulit untuk memahaminya Apalagi yang Lukisan abstrak Yang fine art itu Bahkan dulu dikelaskan ada fine art dan low art Seperti itu Dan sekarang seni akan menjadi Apa ya Lebih memasyarakat Tidak lagi eksklusif Kemudian orang sudah Dengan gampangnya informasi Bisa mendapatkan Pengetahuan bagaimana memahami Karya seni Seperti Surya bikin Apa Youtube Tentang Bagaimana memahami lukisan abstrak Lukisan abstrak Mungkin itu bisa sebagai informasi ke orang-orang Bagaimana sih bisa melihat lukisan abstrak Sisi menariknya Seperti itu kan Itu karena informasi ini membantu Tidak hanya seniman Semua orang untuk belajar Dan bisa memahami dengan cepat Nah Kedepannya seni Akan lebih Apa Lebih Dijangkau oleh Siapapun Itu Dan dipahami oleh siapapun Tidak ada lagi eksklusifitas Tentu Jika seni sudah Menjadi konsumsi Lebih mudah bagi orang-orang Peluang kerjanya juga akan Lebih mudah Lebih mudah Lebih banyak Alternatifnya ya Tidak hanya sebagai seniman Kuliah seni bisa menjadi youtuber Betul Bisa menjadi pengusaha Pengusaha Bisa juga Hal lain Jadi dia informasi mudah Kita harus berani eksplorasi Dan Belajar Karena saya Meyakini Apa Sekolah kita akan menekankan bahwa Long life Learner Kita belajar sepanjang waktu Sepanjang waktu Apapun itu kita pelajari Karena ilmu Karena ilmu itu setiap detik Berubah Setiap detik bertambah Pasti ada hal-hal yang baru Menurut Pak Tut Untuk anak-anak muda Yang tertarik dengan Atau menjadi seorang seniman Apa yang Harus mereka Lakukan atau pelajari terlebih dahulu nih Seperti Pak Tut tadi bilang kan Karena terlalu mudahnya nih Mereka ingin cepat Bisa cepat Memahami art Padahal harus ada step by step Yang harus mereka kuasai Setelahnya Mereka pahami dulu Menurut Pak Tut Apa nih yang harus mereka Paham dulu tentang Pemahaman art ini Kembali ke Tiga hal penting yang Dilakukan oleh seniman ya Memahami Mengeksplorasi Dan merayakan Nah Ketika mau Ini untuk generasi muda Yang mau ke jalur seniman Atau jalur proses kreatif seorang seniman Pertama ya proses pemahaman Memahami dulu Dengan ini Yaitu dengan proses belajar Bisa ke jalur formal Masuk Sekolah seni Yang bisa Yang di Apa Yang Yang diinginkan Yang diinginkan Misalnya mau belajar Seni rupa Mau belajar seni musik Eh secara umum ya Seni apapun Itu bisa dipelajari Ada kampusnya Kemudian Itu diawali oleh Namanya minat ya Passion itu harus ada Kalau minat tidak ada Dia akan coba 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 Itu artinya Passion dulu harus ada Kemudian kita Asah Bakat Atau Kemampuan kita Dengan belajar seni Baik secara formal Atau non formal Formal masuk universitas seni boleh Atau non formal bisa dengan belajar Online Online Betul Atau belajar Sama dulu belajar nyantri Ke seorang profesional Kita belajar di sana juga bisa Atau dengan auto didak Dengan bantuan-bantuan informasi Kan bisa Intinya Ada Minat Ada Proses belajar Kemudian melakukannya Praktis Mempraktekkan Mempraktekkan Apa yang dipelajari Kemudian Menciptakan lah Belajar menciptakan karya Proses kreatif Kemudian Seiring waktu Talentannya diasa Karya-karya semakin Maju Dan Bisa Apa Ada proses Apa Istilahnya Publikasi Publikasi Ada perayaan tadi dipublikasikan Kemudian di sana akan disambut Kita sudah punya image Atau citra Dan pekerjaan pasti akan datang Yang penting adalah Jangan Jangan malu Atau jangan takut Untuk Membuat sesuatu yang baru Dan berbeda Biasanya Hal yang berbeda Lebih menarik Daripada hal yang Sama Nah berbeda inilah yang Biasanya dicari oleh orang-orang Art pun mungkin sama Pak Dudya Ya kita Ada kecenderungan Berbeda itu kan Salah satu yang sifatnya Inovatif Inovatif betul Tapi harus ada Kekuatan juga Berbeda itu harus kuat juga Tidak harus berbeda yang Lebih Apa Cuman sekedar berbeda Sekedar itu tidak Tapi Namanya Kualitas itu harus Tetap dipertahankan Dengan cara berbeda Bisa Dan inovasinya juga Harus kuat Harus kuat Berani Keberanian itu salah satu Keberanian Salah satu yang penting Berani mencoba Berani Apa istilahnya tadi Mengeksplorasi diri Habis itu Habis itu berani Menampilkan Atau merayakan Wah ini Seru sekali Sebenarnya 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 Jadi saya tertarik Memahami dengan Lukisan Habis itu Cara kreatif Cara berpikir terutama Orang-orang kreatif Padahal Kelihatannya gampang Bikinnya Kok beda dengan Saya bikin Apa yang membedakan Segala macam Itu yang mungkin Membuat Saya tertarik sekali Dengan Art Tentang Proses kreatif Dan tentunya Tentang Kehidupannya Pak Dut Atau cara berpikirnya Pak Dut Memahami tentang Proses ini Atau art ini Nah begitu Pak Dut Terima kasih Apresiasinya Sama-sama Pak Dut Baiklah Sobat Musik semua Berakhir sudah Percakapan saya Atau obrolan saya Dengan Bapak Kedut Endrawan Hari ini Mudah-mudahan Apa yang Kita obrolkan Bermanfaat Bagi kalian Dan Buat kalian Yang sedang Berfikir tentang Saya ingin Masuk Kampus Apa istilahnya Kampus Seni Kemana aja Itu sebenarnya Di Bali ini Banyak sekali Pak Dut Salah satunya ada di IKPEGRI Bali Yang dulu namanya IKPEGRI Bali Sekarang namanya Mahadewa University Sudah berubah Habis itu ada juga Seperti tadi Ada di IC Institusi Seni Dan masih banyak lagi Di kampus-kampus lain Dan Apa yang bisa Kita dapatkan Atau Tamatanya jadi apa Sudah dijelaskan tadi Tidak hanya menjadi Seorang Seniman Tetapi Kita juga bisa Menjadi seorang guru Dan lain sebagainya Nah Seperti itu Baik terima kasih Pak Dut Buat waktunya Mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi Ngobrol lagi Di lain kesempatan Dan Tentunya dengan bahasan Yang berbeda pula Oke Sobat musik Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe kalian Jika kalian suka Dengan konten hari ini Dan tentunya Jangan sampai kelewatan Musik berikutnya Dan pastinya dengan Narasumber yang berbeda pula Sampai jumpa Bye